Kepolisan Daerah Jawa Tengah memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-71 dengan menggelar acara Tasya Kuran di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng pada Kamis pekan lalu. Acara ini diikuti oleh seluruh pengurus Bayangkari Jabang Jawa Tengah serta turut hadir pula Kapolda Jawa Tengah dan juga sejumlah PJU. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut bahwa Bayangkari merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari institusi Polri. Keberhasilan Polri dalam tugas dianggap tidak terlepas dari peran serta sosok Bayangkari. Dengan adanya dukungan penuh tersebut, anggota Polri dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Kapolda berharap, pada pelaksanaan peminil 2024 yang akan datang, Bayangkari dapat menjadi pembunuh solver serta berperan sebagai cooling system di lingkungan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan upaya pendekatan kepada tokoh masyarakat agar tidak terjadi polarisasi untuk mencegah terjadinya konflik komunal maupun horizontal. Termasuk di dalamnya tidak terlibat dalam politik praktis apalagi sampai memanfaatkan fasilitas Polri yang dapat merugikan institusi itu sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Kapolda juga mengingatkan agar Bayangkari selalu menampilkan kesederhanaan serta tidak menunjukkan gaya hidup mewah alias hedonism.